Anak desa selalu identik dengan anak yang tak berdaim. Anak desa selalu identik dengan anak yang tak mempunyai harapan untuk menjadi anak kota dan menjadi pemenang yang luar biasa. Anak desa seringkali dianggap remeh. Tetapi dengarkanlah kisah bagaimana anak desa bercita-cita. Ingin mengarungi kehidupan masa depan dalam pertandingan yang sesungguhnya. Menggapai dan membangun harapan-harapan yang tampaknya sepertinya hanyalah sebuah impian. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu ia membuktikan semuanya. Semangat yang luar biasa ingin melihat kota membuat ia menjadi pelajar terbaik. Tak berhenti di situ hasil terbaik membuat ia sampai di kota. Menjejakkan kaki untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Bangku kuliah pun dirainya. Luar biasa. Ternyata ia mampu bertanding dengan anak kota. Satu tahun pertama memang ada kesulitan yang dialami. Tapi tahun kedua ia sudah akrat. Tahun ketiga habis dilalap tepat waktu. Ia lulus dengan angka yang mengagumkan. Bagaimana bisa? Dan ternyata semua anak memang mempunyai kemampuan yang tak jauh berbeda. Tapi tak semua anak mempunyai keberuntungan yang sama. Ya, kesempatanlah yang membedakan mereka. Bahkan di sisi lain ada keunggulan yang luar biasa pada anak desa. Semangat untuk lebih baik. Semangat untuk menggapai kota. Semangat itulah modalnya untuk berkompetisi. Tengah-tengah ketatnya kompetisi di dalam kota. Dan di anak desa yang tahan banting. Di anak desa yang biasa dan akrab dengan kesulitan. Keterbatasan bukan apa-apa karena dia biasa ada di sana. Justru itu menjadi keunggulannya dalam berkompetisi di kehidupan. Wow, betapa indahnya. Nah, jangan-jangan Anda dan saya yang tinggal di kota justru orang yang tidak beruntung. Karena tidak punya daya tahan yang baik. Anda dan saya yang tinggal di kota selalu mendapat kemudahan-kemudahan. Membuat kita rentan terhadap kesulitan. Eh, jangan-jangan Anda dan saya sudah terlalu terbiasa tinggal di kota. Tak lagi mempunyai semangat ataupun cita-cita untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Karena kita pikir semuanya sudah cukup. Karena itu tidak heran. Kalau kemudian anak yang datang dari desa mampu ada di depan kita. Memenangkan kompetisi dengan semangat yang luar biasa. Nah, kita boleh saja tinggal di kota. Tapi semoga semangat anak desa ada pada kita. Dan kita belajar dari dia untuk menggapai hal-hal yang lebih baik di kehidupan ini. Menjadi orang yang berbahagia. Karena mampu mencapai cita-cita. Bersama saya, Bigman Sirahit. Terima kasih telah menonton!